Intro Perma Mathura yang menunjuk pengertian pulau di sebelah timur laut Provinsi Jawa Timur disebut pula Pulau Madura Dewasa ini, Madura telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia meliputi pengertian kebudayaan, etnis, geografis, administrasi pemerintahan, dan sosial Selain itu, Madura juga telah menjadi objek kajian dunia ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang membahas tentang kebudayaan dan daerah Madura Terdapat informasi Nama Madura telah dikenal sejak abad ke-13 atau mungkin sebelumnya Pendapat tersebut berdasar kepada Prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1216 Saka atau 11 September 1294 guna memperingati pemberian anugrah raja kepada para pejabat desa di Kudadu yang dipandang berjasa kepada negara melalui bantuan mereka ketika raja dikejar dan terdesak oleh pasukan Kadiri Dalam Prasasti itu disebutkan dari Kudadu Raden Wijaya yang masih memimpin pasukan yang tinggal 12 orang diantar Kerembang untuk kemudian pergi ke Madura bersama istri dan pengiringnya Prasasti lain yang menjelaskan eksistensi Madura adalah Prasasti Sukamerta yang berangka tahun 1218 Saka atau 29 Oktober 1296 Prasasti ini pun masih dikeluarkan oleh Kertarajasa guna memperingati penetapan desa Sukamerta sebagai desa suatantra atas permohonan Panji Patipatu Pukapat yang telah menunjukkan kebaktian dan kesetiaan kepada raja Dalam Prasasti Sukamerta juga disebutkan bahwa Raden Wijaya menyeberangi lautan menuju Madura Setibanya di Madura, ia diterima oleh Arya Wiraraja, salah seorang mantan bawahan raja Kertanagara Leluhur orang Madura, yaitu orang pertama yang mendiami dan pemungkin pertama di pulau Madura Belum dapat diketahui secara pasti 17 berita, rasasti, atau tinggalan lainnya yang memberikan informasi ke arah itu belum ditemukan Namun demikian, berdasarkan sumber tradisi Diinformasikan bahwa cikal bakal dan pemungkin pertama di pulau Madura sering dikaitkan dengan cerita Raden Segoro, kesatria lautan Menurut sumber ini, Raden Segoro adalah anak dari Putri Bendorogun yang dihanyutkan ke tengah laut oleh Patih Pranggulang ketika masih dalam kandungan ibunya Putri Bendorogun telak terdampar di sekitar Gunung Geger Atau daerah bangkalan sekarang Daratan itu kemudian disebut Madu Oro, yaitu pojok di arah-arah atau diartikan pula pojok menuju ke arah yang luas Terdapat informasi, orang tua Putri Bendorogun adalah Sangyang Tunggal Seorang raja dari negeri Medang Terkait dengan nama Sangyang Tunggal, Larope dan Sotijo Menyebutkan bahwa diduga yang dimaksud adalah rakai panunggalan Raja ketiga kerajaan Medang Kamulan di Poh itu Masih dalam sumber tradisi, pada suatu ketika kerajaan Medang diserang oleh pasukan dari China Di dalam peperangan tersebut, kerajaan Medang berkali-kali menderita kekalahan Hingga pada suatu hari mereka didatangi oleh seorang tua Orang tua itu mengatakan bahwa di pulau Madu Oro tinggal seorang anak muda yang bernama Radin Segoro Raja Medang Kamulan dianjurkan untuk meminta bantuan kepadanya Hingga ingin menang dalam perang melawan pasukan China Singkat cerita, Radin Segoro berangkat menuju kerajaan Medang Dengan membawa senjata yang diberi nama Si Nenggoro Dalam pertempuran yang dipimpinnya, banyak tentara China yang tewas Sehingga kerajaan Medang terbebas dari kekuasaan dan pengaruh mereka Dilihat dari bentangan sejarahnya, Madura dicatat sebagai etnis yang terlalu lama Dan bahkan sering berada di bawah supremasi etnis dan bangsa lain Kondisi itulah yang diduga membentuk karakter dan kepribadian mereka menjadi teguh pada prinsip Salah satu prinsip orang Madura Sebut saja misalnya mereka mampu mengambil dan menarik manfaat yang dilakukan dari hasil budi orang lain Tanpa mengorbankan kepribadiannya sendiri Mereka pada umumnya sangat menghargai dan menjunjung tinggi solidaritas kepada orang lain Karakter dan kepribadian seperti itu menjadikan orang-orang Madura di luar pulau Madura mudah dikenal Mereka lebih supel dalam pergaulan dan menunjukkan sikap toleran terhadap sesamanya Karakter dan kepribadian lainnya jika mereka kedatangan tamu Apalagi tamu yang datang dari jauh Dapat dipastikan tamu tersebut akan dilayani dengan baik Orang Madura berani berkorban untuk menjamu tamunya Bahkan jika perlu mereka akan berusaha memuaskan tamunya dengan jamuan lebih meskipun dengan cara berhutang Namun demikian hal sebaliknya Jika penghargaan yang telah mereka berikan itu ditolak Seperti enggan mencicipi hidangan yang mereka suhukan Tamu tersebut dipandang telah menginjak harga diri mereka Disitulah mulai tumbuh benih-benih rasa benci dan dendam Selain itu, sebagai etnis yang hidup di daerah kepulauan Orang Madura, masa lalu kurang mendapat kesempatan dalam berinteraksi dengan dunia luar Situasi dan kondisi ini pun diduga kuat ikut membentuk karakter dan kepribadian mereka Orang Madura menjadi sangat berhati-hati Sesuatu yang datang dari luar bagi mereka adalah ancaman terhadap dirinya Pada sisi ini, mereka akan berusaha memelihara dan menjamin nilai-nilai yang mengakar dalam dirinya Namun demikian, pada orang Madura kekinian Meskipun menunjukkan naluri yang kuat dalam menjamin dan bertahan hidup Mereka pun didorong untuk menerima dan memanfaatkan nilai-nilai yang terserap dari luar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!